Mengekspor CPO ini terus-terusan. Harus mulai kita ubah kepada barang setengah jadi atau barang jadi. Pada saat ini upaya koordinatif tersebut telah menggerakkan berbagai program yang meningkatkan produktivitas kebun-kebun milik rakyat. Penelitian dan pengembangan teknologi pertanian sawit yang efektif, efisien, serta berkesinambungan juga untuk mempersiapkan sumber daya manusia perkebunan yang terampil. Diperlukan tantangan untuk sebuah inovasi. Tantangan untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Bapak Presiden beserta Menko Prekumenian telah memberikan arahan. Kita harus mencari inovasi teknologi terbaru kelapa sawit untuk jadi produk energi terbarukan dan makanan sehat. Sesuai instruksi Bapak Presiden, sudah waktunya kita tidak hanya berpikir hanya untuk laboratorium saja, tapi juga untuk sesuatu yang lebih besar, yaitu untuk rakyat Indonesia. Kami percaya kalau kelapa sawit memiliki potensi untuk menjadi sumber energi yang dapat diperbaharui dan menjadi bahan baku yang membawa banyak kebaikan lainnya. Penelitian demi penelitian terus dilakukan. Dan dengan teknologi yang kami miliki, terungkap banyak inovasi yang berasal dari kelapa sawit. Dengan inovasi ini, kami siap untuk membuat Indonesia dan dunia jadi lebih baik. Satu kebaikan akan membawa kebaikan lainnya. Mari kita tuai bersama-sama. Harvesting the Goodness Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!